Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang buat apa beli iPod kalau ada iPhone yang lebih canggih ya disini kita akan bahas tentang iPhone dan juga iPod bagi kalian yang belum tau antara iPod dengan iPhone itu berbeda karena yang lebih diunggulkan itu lebih pada iPhone nya dan seperti yang saya pegang disini ini adalah iPhone SE keluaran tahun 2016 dengan spesifikasi yang sama persis dengan iPhone 6s kemudian cuman bodinya saja mengikuti iPhone 5s dan disini kalau kalian ketahui juga untuk bodi iPhone dan juga iPod itu hampir sama cuman iPod lebih tipis lagi dibandingkan iPhone dan tentunya ada perbedaan lain antara iPod dan juga iPhone kalau iPhone kalian masih bisa menggunakan SIM card untuk telepon ataupun SMS sedangkan untuk di iPod kalian cuman bisa menggunakan Wi-Fi only saja karena tidak tersedia karena memang fungsinya iPod untuk mendengarkan musik dan beda halnya lagi dengan iPhone tentu kita bisa memanfaatkan iPhone seperti iPhone SE ini dengan spek yang cukup tinggi bisa menggunakan main game juga kemudian juga bisa menggunakan untuk telepon ataupun SMS untuk backup HP kedua misalkan saja kalau kalian HP pertama kalian sudah habis baterainya kalian bisa memanfaatkan iPhone SE ini bisa sebagai HP kedua dan tentu untuk harga iPhone SE ini jauh lebih murah dibandingkan kalau kalian beli iPod Touch generasi yang terbaru disini misalkan generasi yang ke 7 harganya cukup tidak masuk akal disini untuk yang kapasitas 256GB harganya 7,5 juta ada sih yang kapasitas 32 sekitar 4 jutaan tapi itu kan lumayan mahal lebih baik kalian beli iPhone SE yang seperti ini yang saya pegang ini harganya masih di bawah 2 jutaan kalau 2 juta mungkin dapat yang kapasitas 64GB kalau yang saya pegang ini ini iPhone SE kapasitas 16GB seperti ini tentu harganya jauh lebih murah lagi dibandingkan kapasitas 64GB 1,3 juta sudah bisa dapat iPhone SE kapasitas 16GB yang masih mensupport untuk port audio jack jadi kalian bisa menggunakan port audio jack seperti ini dari headphone ataupun dari earphone langsung kalian colokkan di port audio jack seperti ini dan ini langka banget kalau di iPhone kan sekarang gak ada yang mulai generasi iPhone 7 untuk port audio jack itu dihilangkan untuk earphone biasanya pakai yang earphone dengan ujung lightning jadi saya lebih mensarankan kalian untuk beli iPhone SE yang 16GB dibandingkan kalau beli yang iPod Touch generasi ke 6 ataupun yang ke 7 yang ke 6 pun kalian gak bisa menikmati iOS versi 13 ataupun versi iOS 14 dan tentu fitur dari iPhone SE ini cukup banyak dibandingkan kalau kalian beli iPod ya kalau iPod memang fungsi utamanya adalah untuk mendengarkan musik tapi untuk di iPhone seperti ini dengan ukuran yang hampir sama cuma lebih tebal saja karena bisa menampung SIM card kita masih juga bisa menyimpan banyak lagu dengan kapasitas 16GB ini ya cukup banyak lah lagu yang bisa kalian simpan di kapasitas 16GB ini kalau pengen lebih besar lagi ya bisa pilih opsi yang 64GB cuma harganya bisa sampai 2 jutaan dan disini untuk kameranya juga jauh lebih baik dibandingkan kamera yang ada di iPod Touch generasi ke 6 ataupun yang ke 7 kalau menurut saya pribadi ya dan disini fiturnya juga lumayan banyak dan perlu kalian ketahui juga bahwasannya iPhone SE ini meskipun iPhone yang cukup jadul tapi untuk perekamannya disini bisa kita lihat untuk settingan kameranya disini kita bisa rekam slow motion sampai full HD 120 fps dan juga disini kalau rekam video biasa kita bisa merekam sampai 4K 30 fps jadi kan lumayan kita bisa sampai merekam 4K di HP yang kecil seperti ini yang tentunya gak bisa dilakukan dengan iPod Touch dan tentunya harganya jauh lebih murah dan bisa menikmati sampai iOS generasi 14 yang bakalan dirilis tahun ini jadi kenapa saya bilang lebih mending beli iPhone SE seperti ini daripada beli iPod Touch oke sekian pembahasan kita kali ini jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP